selamat menikmati selepas kajian tersebut saya tidak menduga kalau tema kajian dikrul maut dan pelatihan perawatan jenazah itu dibawakan dengan cara seperti itu oleh Ustadz Shafi jadi Ustadz Shafi itu menggunakan waktunya cukup banyak untuk membangun pengertian kita tentang hidup terlebih dahulu, baru bicara tentang tata cara menghadapi kematian kemudian merawat jenazah sungguh sangat unik cara penyampaiannya dari pelajaran yang pertama yaitu tentang hidup sendiri saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan berdasarkan sebuah hadis bahwa disampaikan bahwa rumah tangga yang diberikan kebaikan oleh Allah itu akan diberikan satu yang namanya ar-rifkun ar-rifku atau ini ternyata ar-rifkun itu artinya adalah lemah lembut jadi ternyata rumah tangga yang baik ini keluarga orang-orang yang di dalamnya ini tidak ada suara-suara keras tidak ada suara-suara tinggi sungguh luar biasa sekali kemudian diceritakan Sayyidatuna Khadijah umul mu'minin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubro ini di surga akan diberikan rumah yang terbuat dari permata yang sangat berharga karena di sebagai balasan gitu di dunia di dunia salah satu amal terbaik Sayyidatuna Khadijah radhiallahu anha adalah melayani Rasulullah sebagai suaminya itu tidak ada keluh kesah tidak ada suara tinggi juga tidak ada keletihan sehingga diceritakan bahwa rumah Sayyidatuna Khadijah nanti di surga ini terbuat dari berlian yang disitu tidak ada suara-suara yang tinggi dan tidak ada rasa lelah dari pelajaran paruh kedua yang tentang kematian kita menjadi sangat tersadar pentingnya kita mengetahui syariat dari perawatan jenazah dan juga hikmah yang terkandung dibaliknya satu hal yang sangat terkesan buat saya adalah kesadaran bahwa merawat jenazah itu adalah aktivitas ibadah jadi bukan merupakan aktivitas sosial budaya atau bahkan aktivitas komersial karena ini merupakan aktivitas ibadah maka merawat jenazah ini harus dilakukan oleh orang yang mengerti tentang syariat tuntunan cara melakukan dengan benar para sahabat yang diramati Allah SWT mari terus mengingat-ingat hikmah-hikmah baik yang telah kita pelajari dari kajian tempoh hari dan insyaallah kita berusaha yang terbaik pulang untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati